Timnas U19 Indonesia menghadapi Timnas U19 Kamboja pada match day kedua grup AASEAN KAP U19. Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Timnas U19 Indonesia menjalani partai kedua di AASEAN KAP U19 melawan Timnas U19 Kamboja. Laga antara Timnas U19 Indonesia dan Kamboja berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Surabaya. Indonesia berpotensi meraih kemenangan keduanya di fase grup AASEAN KAP U19 tahun 2024. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara berpesta 6-0 atas Timnas U19 Filipina pada Laga Perdana, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Indonesia memimpin grup A dengan 3 poin, unggul produktivitas gol dari Timor Leste. Sementara itu, Kamboja menelan kekalahan tipis 2-3 dari Timor Leste pada Laga Pertamanya. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, mengisyaratkan bakal rotasi pemain saat lawan Kamboja. Hal tersebut disampaikan Indra Syafri di sela latihan skuad Garuda Nusantara. Mungkin nanti selalu dilakukan rotasi maksimal 5 pergantian akan kita manfaatkan. Seperti yang kami sampaikan di awal, fase grup ini akan kita jadikan untuk mencari komposisi terbaik. Oleh sebab itu rotasi-rotasikan kita lakukan apakah di awal atau pertengahan babak, jelas Indra Syafri. Pelatih berusia 61 tahun tersebut memang menggunakan Laga Fase Group untuk mencari komposisi terbaik. Saya pastikan akan ada rotasi di beberapa posisi pemain, ucap Indra. Supaya nanti kami tahu di babak selanjutnya siapa komposisi terbaik yang ada dari 23 pemain, imbuhnya. Terdapat 7 pemain yang belum diturunkan pada Laga Pertama. Di posisi keeper, Indra Syafri belum menjajal Iwayan Artawigunah dan Fitrah Maulana. Lalu posisi lain ada Mesal Hamzah, Muhammad Kaviatur, Mufti Iskandar, Sultan Zaki, dan Muhammad Ragil. Pertandingan antara Indonesia VS Kamboja disiarkan langsung SCTV pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!